Halo Assalamualaikum semuanya Jumpa lagi di Dapur Anglo Di video kali ini aku mau bikin olah dari tape lagi Yang enak yaitu kue kopong tape panggang Penasaran seperti apa? Yuk kita simak videonya Untuk membuat adonannya Ini aku pakai tepung terigu protein sedang Kemudian ini akan kita campurkan Dengan gula halus Nah ini kita aduk-aduk rata dulu ya Untuk bahan keringnya Oke kita lanjut Tambahkan tape singkong Ini untuk tape singkongnya sudah dihaluskan ya Dan sudah dibuang sumpu tengahnya Kita masukkan semua Nah ini aku pakai sendok ya teman-teman Supaya semuanya bisa Diambil Lalu tambahkan margarin Dan ini kita aduk-aduk rata Boleh langsung pakai tangan juga ya Supaya lebih mudah Ini aku pakai sendok dulu Oke lalu ini aku lanjut pakai tangan Supaya lebih cepat ya Oke kita uleni Sampai semua bahannya menyatu ya teman-teman Dan merata semua bahannya Nah dia sudah menyatu semua seperti ini Sudah rata Ini siap kita bentuk Nah ini aku sudah menyiapkan meja kerja ya Ini adonannya kita ambil Sesuai selera Kalaupun mau ditimbang juga boleh ya Supaya lebih sama ukurannya Ini aku tidak aku timbang Sesuai feeling aja ya Kemudian ini kita bulat-bulatkan Boleh kita gilas ya Karena ini kecil Aku pakai gelas aja seperti ini Boleh ditaburi sedikit tepung terigu ya Supaya tidak terlalu lengket Kita pipihkan Kalau sudah cukup Ini pinggirannya boleh kita lebih tipiskan lagi Dan kita isi pakai gula pasir ya teman-teman Sesuai selera Ini aku pakai sekitar 1 sendok teh aja Lalu ini kita rapatkan Pastikan benar-benar rapat ya teman-teman Tidak bocor Karena nanti kalau bocor Dia kurang Ngembang ya teman-teman Jadi kopongnya itu kurang maksimal gitu ya Nah karena nanti kalau mau Waktu di oven Gulanya nanti akan Mencair gitu ya Jadi nanti membuat Si kuenya ini jadi kopong Dalamnya ya Nah ini kita bentuk bulat Seperti ini Kemudian kita masukkan ke dalam Campuran wijen hitam dan putih Nah kayak gini Boleh kita tekan-tekan Supaya lebih nempel wijennya ya Nah ini kemudian Ini kita lebih tipiskan lagi ya Nah bentuk bulat seperti ini Nah oke ini udah cukup ya Kayak gini Lalu ini kita tata Di dalam loyang Untuk loyangnya ini Aku nggak olasi pakai apapun ya Teman-teman Jadi langsung aja Nah ini jadi 9 biji ya Dan ini siap Untuk kita oven Kita oven Sampai dia matang ya Ini aku oven Kurang lebihnya Sekitar 20 menit Boleh menyesuaikan oven Masing-masing ya Dan itu bagian atasnya Aku tutup Nah ini dia udah matang Wangi ya Harum Nah tuh dia Mengembang ya teman-teman Dan dalamnya Dia akan kopong ya Nah kalau dia masih panas Dalamnya itu masih cair ya Tapi ini udah dingin Jadi gulanya mengkristal lagi Kayak gini Dan ini dia Ya kue tape kopong kita Selamat mencoba di rumah Sampai jumpa lagi Di video dapur online berikutnya Jadikan memasak itu mudah Bye